Baik saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya, salam kebanyikan Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Perkuliahan kita Berkaitan dengan Pembahasan yang Mungkin sifatnya komparasi antara Penerapan-penerapan Teori-teori negara yang Bersifat umum Kedalam Praktik Bernegara Negara-negara yang ada di dunia saat ini Jadi kalau anda perhatikan di belakang saya ini Kebetulan ada Kita dunia Udah Kita tidak tahu berapa jumlahnya Mungkin sekitar 180-an ya Negara yang saat ini Ada di dunia dan terdaftar di PBB dan Menjadi anggota IMF Menti dicek persis Berapa jumlahnya Nah untuk kesempatan ini Kita akan Mencoba Membicarakan Bagaimana Perbandingan-perbandingan Atau Variasi-variasi Apa konsep-konsep Bernegara secara umum Yang saudara-saudara sudah Pelajari di Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Itu bagaimana Dipraktikan dalam Negara-negara yang ada saat ini Karena dalam Ilmu negara itu Sebagaimana yang Saudara-saudara sudah Pelajari Itu sifatnya masih Bersifat Umum Konsep-konsep yang Masih Bersifat Bersifat umum Nah karena itu sudah Dibahas Saya tidak masuk lagi Ke situ Saya ingin coba Mengambil bagian Kita akan Lihat Komparasinya Perbandingan-perbandingan Antara Teori-teori Atau konsep-konsep Yang bersifat Umum itu Bagaimana Dipraktikan Dan diterapkan Di negara-negara Yang ada di dunia Pada saat ini Nah Dalam Teori-teori Tentang negara Yang kita sudah Bahas Atau kita Pelajari Ada hal-hal Yang sifatnya Tidak berubah Dari waktu Tetapi Sebetulnya Ada juga Hal-hal Yang Mungkin Mengalami Perubahan-perubahan Katakanlah itu Misalnya Kita bicara Tentang Unsur-unsur Negara Kalau kita sebut Ada tiga unsur Negara Yang kita sudah Pelajari Pertama Unsur yang pertama Itu adalah Ada rakyatnya Kemudian Ada Wilayahnya Dan yang kemudian Ada Pemerintahan yang sah Pemerintahan yang berdaulat Nah Kemudian Ditambah dengan Satu syarat Bahwa Negara itu Yang sudah Memenuhi Unsur Yang ketiga tadi Itu juga Harus Mendapat Pengakuan Dari Negara-negara Lain yang ada Di dunia Nah Itu Sesuatu yang Sifatnya Statis Tidak Berubah Semua negara Di dunia itu Dia disebut Negara Kalau dia Memenuhi Unsur-unsur Tadi Ditambah dengan Satu syarat Jadi ada Menyebut Ada syarat Konstitutif Ada syarat Deklaratif Seperti itu Tapi saya Lebih Cenderung Lebih suka Menyebutnya Yang ketiga Itu adalah Unsur Yang keempat Itu adalah Syarat Jadi Ada rakyat Ada Wilayah Dan ada Pemerintah Saya lebih Menurut saya Itu lebih tepat Saya menyebutnya Dengan unsur Unsur itu Sesuatu yang Harus ada Nah Kemudian Ditambah Satu syarat Jadi Syaratnya Adalah Dia mendapat Pengakuan Dari Negara Yang lain Nah Kalau kita Misalnya Melihat Dari Aspek Bentuk Negara Nah Kalau secara Teoritis Di ilmu Negara Kita bisa Bedakan Ada Dua Bentuk Negara Pertama Bentuk Yang The Unitary State Negara Kesatuan Kemudian Yang kedua Ada Namanya Negara Serikat Nah Di tengah-tengah Itu Pernah Muncul Juga Negara Yang disebut Negara Konfederasi Jadi Dia Antara Serikat Dengan Antara Dia bukan Serikat Juga Tapi Dia juga Bukan Negara Kesatuan Kalau Contoh Negara Konfederasi Itu Saya Bisa Tunjukkan Itu Disaman Saman Kerajaan Karena Wilayah Kerajaan Dulu Itu Disebut Sebagai Satu Negara Di Tempat Saya Di Sulayesi Barat Itu Ada Istilah Kalau Orang Dari Sulayesi Barat Itu Dia Pasti Tahu Di Pelajaran Sejarah Di SMP Di SMA Ada Istilahnya Pitu Bana Binanga Pitu Ulun Nasalu Artinya Tujuh Kerajaan Yang Ada Di Muara Sungai Dan Tujuh Kerajaan Yang Ada Di Hulu Sungai Sebetulnya Kerajaan Kerajaan Tujuh Kerajaan Yang Ada Di Muara Itu Itu Adalah Kerajaan Yang Berdaulat Dia Negara Yang Berdaulat Pada Waktu Itu Demikian Juga Kerajaan Yang Ada Di Di Hulu Sungai Di Bagian Kabupaten Mamasa Kalau Sekarang Itu Itu Juga Kerajaan Atau Negara Yang Disebut Dia Berdaulat Nah Tetapi Ketujuh Kerajaan Tadi Ini Membentuk Satu Konfederasi Jadi Masing-masing Berdaulat Tetapi Mungkin Mereka Menganggap Kalau Sendiri-sendiri Dia menjadi Tidak kuat Untuk Menahan Kemungkinan Kalau ada serangan Dari Kerajaan Atau Negara Lain Sehingga Dia Membentuk Semacam Konfederasi Jadi Masing-masing Berdaulat Ketujuh Kerajaan Itu Ketujuh Negara Itu Tetapi Dalam Konteks Untuk Mempertahankan Wilayah Mereka Mereka Membentuk Satu Persekutuan Yang Kira-kira Kalau istilahnya Sekarang Itu Yang disebut Dengan Konfederasi Jadi Antara Negara Kesatuan Dengan Negara Serikat Nah Tetapi Model-model Negara Konfederasi Itu Mungkin Masih Ada Tapi Mungkin Sudah Sulit Kita Temukan Sekarang Karena Banyak Variasi Variasi Yang Mungkin Tidak Sama Persis Dengan Pengertian Yang Kita Berikan Nah Kalau Di Amerika Itu Kan Dia Menganut Bentuk Negara Federal Kalau Kita Di Indonesia Bentuknya Negara Kesatuan Berarti Kalau Indonesia Ini Yang Ada Di Belakang Saya Itu Ketika Diproklamasikan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Maka Semua Wilayah Jajahan Belanda Yang Saat Itu Dijajah Belanda Yang Masuk Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Bersamaan Merdeka Pada Waktu Itu Kita Menjadi Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Tapi Kalau Di Amerika Yang Menganut Konsep Negara Serikat Itu Ada Urutan Urutan Negara Negara Bagian Yang Merdeka Itu Itu Tidak Serta Merta Bergabung Menjadi Satu Negara Serikat Jadi Misalnya Negara Bagian Texas Negara Bagian California Misalnya Nah Itu Tidak Serta Merta Bergabung Ke Negara Federal Atau Negara Serikat Jadi Kalau Kita Baca Di Internet Itu Kita Bisa Tau Bahwa Negara Texas Itu Adalah Negara Yang Kesekian Yang Bergabung Ke United State Itu Jadi Ada Variasi Variasi Seperti Itu Nah Kalau Di Tetangga Kita Malaysia Itu Juga Bisa Terkategori Kalau Bentuknya Itu Dia Bentuk Maksud Juga Bentuk Serikat Kalau Di Malaysia Itu Dari Bentuk Negara Nah Kemudian Kalau Bentuk Negara Ada Paling Tidak Ada Dua Ditambah Kompederasi Satu Bentuknya Kemudian Ada Namanya Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan Itu Kita Bisa Bagi Juga Menjadi Dua Bentuk Pemerintahan Republik Dan Bentuk Pemerintahan Monarki Kerajaan Ada yang menyebut sekarang Sebagai Monarki Konstitusional Jadi Dia Berbentuk Kerajaan Tetapi Kerajaan Itu Diatur Juga Oleh Konstitusi Nah Kita Mau Lihat Variasi Variasinya Seperti Itu Kalau Di Malaysia Itu Jelas Dia Bukan Republik Kalau Malaysia Malaysia Itu Dia Monarki Makanya Di sana Ada yang disebut Dengan Yang Di Pertuan Agung Itu Menjadi Kepala Negaranya Menjadi Raja Malaysia Menjadi Simbol Dari Kerajaan Malaysia Kalau Di Indonesia Itu Dia Menjalankan Tugas Sebagai Kepala Negara Yang Menjalankan Pemerintahan Sehari-hari Kalau Di Malaysia Itu Adalah Perdana Menteri Kalau Kita Di Indonesia Itu Menyatu Pada Jabatan Presiden Presiden Sebagai Kepala Negara Dia Juga Sebagai Kepala Pemerintahan Jadi Kalau Kita Melihat Konsep Undang-Undang Dasar 1945 Pada Jabatan Presiden Itu Melekat Dua Fungsi Dia Berfungsi Sebagai Kepala Negara Dan Dia Juga Berfungsi Sebagai Kepala Pemerintahan Itu Berkaitan Dengan Kalau Kita Mungkin Sebut Itu Karena Kita Menganut Sistem Presidensial Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Berlawanan Atau Bisa Disandingkan Dengan Sistem Pemerintahan Parlementer Jadi Jangan Dikacaukan Nanti Ada Namanya Bentuk Negara Ada Namanya Bentuk Pemerintahan Ada Namanya Sistem Pemerintahan Kalau Kita Bicara Sistem Pemerintahan Itu Melahirkan Sistem Presidensial Dan Sistem Parlementer Kalau Kalau Kita Bicara Bentuk Pemerintahan Itu Melahirkan Dua Konsep Pertama Pemerintahan Bentuk Pemerintahannya Republik Atau Bentuk Pemerintahannya Monarki Kalau Kita Bicara Bentuk Negara Maka Yang Dibicarakan Itu Adalah Negara Kesatuan Atau Negara Pederal Kemudian Di Tengah Tengah Itu Ada Bentuk Kompederasi Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Konsep Konsep Seperti Itu Jangan Jangan Saling Dipertukarkan Supaya Tidak Kacau Nanti Anda Menyebut Sistem Pemerintahan Tetapi Yang Anda Cerita Sebetulnya Ada Bentuk Pemerintahan Atau Anda Bicara Bentuk Pemerintahan Tetapi Sebetulnya Yang Anda Bicarakan Itu Adalah Bentuk Negara Jadi Konsep Konsep Itu Harus Kita Jernihkan Dulu Supaya Jelas Supaya Kalau kita Berdiskusi Dengan Siapa Saja Kita Bisa Jernih Melihat Konsep Konsep Yang Saya Sebutkan Tadi Nah Kalau Kita Lihat Variasi Variasinya Ada Juga Namanya Sistem Kepartayan Kalau Indonesia Itu Jelas Sistem Kepartayan Kita Itu Adalah Sistem Multipartai Ada Banyak Partai Bayangkan Pada Pemilu Tahun 99 Itu Kita Punya 48 Partai Nah Sekarang Dilakukan Penyederhanaan Dengan Menentukan Syarat-syarat Untuk Partai Itu Bisa Ikut Pemilu Dan Kemudian Diberlakukan Lagi Syarat-syarat Untuk Partai Itu Bisa Mendudukkan Wakilnya Di Dewan Perwakilan Rakyat Jadi Dulu Sangat Banyak Partai Tetapi Partai Itu Tidak Bisa Dilarang Karena Itu Adalah Pilar Demokrasi Tetapi Dibuat Aturan Seremikian Rupa Sehingga Kemudian Itu Pelan-pelan Menjadi Berkurang Karena Syarat Untuk Mendirikan Partai Politik Itu Diperketat Bayangkan Tahun 1999 Kita Punya Partai 48 Partai Pada Saat Itu Sekarang Mungkin Tidak Sampai 20 Partai Partai Yang Ikut Pemilihan Umum Nah Kalau Kita Lihat Variasi Variasi Seperti Ini Kita Ambil Perbandingan Amerika Serikat Bentuk Negara Kita Dengan Amerika Jelas Berbeda Karena Amerika Menganut Bentuk Negara Federal Kita Menganut Bentuk Negara Kesatuan Nah Tetapi Sistem Pemerintahan Kita Dan Bentuk Pemerintahan Kita Itu Sama Dengan Amerika Amerika Itu Bentuk Pemerintahannya Juga Dia Republik Bukan Kerajaan Bukan Monarki Sekaligus Sistem Pemerintahan Di Amerika Itu Adalah Sistem Presidensial Yang Sama Dengan Indonesia Dan Amerika Yang Beda Lagi Dengan Amerika Dengan Indonesia Sistem Kepartaian Di Amerika Itu Kalau Di Amerika Dua Partai Sementara Di Indonesia Multipartai Jadi Ada Dua Perbedaan Kita Dengan Amerika Serikat Dan Ada Dua Persamaan Yang Berbeda Sistem Kepartaian Dengan Bentuk Negara Yang Sama Adalah Bentuk Pemerintahan Dengan Sistem Pemerintahan Kalau Di Amerika Itu Sistem Kepartaian Dua Hanya Ada Partai Republik Dan Partai Demokrat Jadi Kalau Di Amerika Itu Relatif Lebih Mudah Anda Republikan Supporter Trump Pendukungnya Trump Atau Anda Supporter Pendukungnya Biden Yang Ada Di Partai Demokrat Kedua Partai Ini Itu Terus Menerus Dalam Sejarah Politik Amerika Itu Bergantian Pemerintah Sekarang Ini Gilirannya Partai Demokrat Kemarin Partai Republik Trump Yang Mengalahkan Hillary Sebelumnya Itu Ada Obama Yang Dua kali Ber Dua Periode Berkuasa Jadi Sistem Kepartaian Amerika Seperti Itu Masa Jabatan Presiden Di Amerika Itu Hanya Empat Tahun Kalau Kita Di Indonesia Ada Lima Tahun Dan Sesudahnya Dapat Dipilih Kembali Hanya Untuk Satu Masa Jabatan Berikutnya Jadi Dibatasi Dua Priori Masa Jabatan Kalau Di Orde Baru Dulu Tidak Dibatasi Dia Dipilih Selama Lima Tahun Dan Sesudahnya Dapat Dipilih Kembali Dipilih Kembali Ini Bisa Kembali Kembali Sehingga Dulu Sebelum Amandemen Konstitusi Presiden Soeharto Itu Bisa Berkuasa Selama 32 Tahun Karena Konstitusi Kita Hanya Mengatur Bahwa Presiden Masa Jabatannya Lima Tahun Dan Sesudahnya Dapat Dipilih Kembali Jadi Kalau Sudah Dipilih Kembali Dipilih Kembali Dipilih Kembali Ini Juga Menjadi Wacana Ketatanegaraan Yang Menimbulkan Pro Kontra Ada Yang Pro Tentu Saja Tapi Mungkin Lebih Banyak Yang Kontra Karena Kalau Itu Kita Kembali Ke Masa Lalu Kita Sudah Pernah Mengalami Situasi Situasi Demokrasi Yang Buruk Karena Masa Jabatan Presiden Terlalu Panjang Kalau Itu Mau Diulangin Lagi Ya Saya Kira Itu Tidak Kita Tidak Belajar Sebagai Sebuah Bangsa Jadi Itu Perbedaan Kita Dengan Amerika Nah Sistem Kepartaian Ada Namanya Multipartai Kalau Indonesia Multipartai Amerika Serikat Dua Partai Tapi Ada Negara Negara Yang Menganut Satu Partai Kira Kira Yang Satu Partai Itu Apa China Negara Komunis China Itu Republik Rakyat Tiongkok Itu Republik Rakyat China Dulu Sekarang Kita Sebut Republik Rakyat Tiongkok Sistem Politiknya Di sana Itu Hanya Satu Partai Partai Komunis Tiongkok Jadi Dia Hanya Satu Partai Ada Lagi Yang Variasi Yang Lain Di Korea Utara Dia Korea Utara Itu Juga Sistem Satu Partai Dan Partai Itu Dibawa Kediktatoran Satu Keluarga Ini Lebih Parah Lagi Jadi Sudah Satu Partai Yang Satu Itu Pun Dia Perintah Dibawa Kendali Satu Keluarga Kalau Kita Bandingkan Di Indonesia Misalnya Kita Multipartai Di Indonesia Tapi Jangan Jangan Walaupun Kita Multipartai Jangan Jangan Partai Partai Yang Ada Di Indonesia Juga Itu Itu Seolah Juga Banyak Yang Partai Keluarga Dalam Tanda Kutip Kita Melihat Partai Partai Kita Menjadi Problematik Ketika Misalnya PDV Misalnya Itu Sangat Identik Dengan Meng Meng Menggawati Menggawati Sebagai Pendiri PDV Kemudian Partai Demokrat Itu Sangat Identik Dengan SBY Sehingga Kemarin Ada Yang Menggugat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Karena Dianggap Tidak Demokratis Dianggap Itu Bisa Melanggengkan Dinasti Jadi Partai Itu Tidak Menjadi Milik Publik Tetapi Partai Itu Kemudian Menjadi Milik Segelintir Orang Segelintir Keluarga Sementara Fungsi Partai Politik Itu Sangat Apa Namanya Sangat Menentukan Demokrasi Kita Nah Tentu Ini Menjadi Problem Makanya Kemarin Lewat Prop Yusril Itu Mewakili Kepentingan Anggota Partai Demokrat Yang Memberikan Kuasa Kepada Beliau Itu Dilakukan Pengujian Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Di Mahkam Agung Tetapi Kemudian Mahkam Agung Menolak Permohonan Itu Nah Jadi Ini Saya kira Perlu Kita Diskusikan Misalnya Sistem Kepartaian Kita Multipartai Banyak Partai Amerika Hanya Dua Partai Kemudian Tiongkok Satu Partai Kemudian Korea Utara Satu Partai Dan Satu Itu Dibawa Kendali Satu Keluarga Nah Yang Menarik Kalau Dalam Konteks Indonesia Jangan-jangan Kita Indonesia Ini Banyak Partai Tetapi Partai 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 Banyak Itu Jangan-jangan Juga Dikuasai Oleh Satu Keluarga Tertentu Misalnya Pendirinya Kemudian Pendirinya Itu Yang Sangat Kuat Kedudukannya Di situ Kemudian Diganti Lagi Anaknya Misalnya Jadi Ini Menjadi Bahan Belajar Kuliah Seperti Itu Kita Harus Kembangkan Wawasan Seperti Itu Kita Harus Belajar Dari Buku Tes Buku Membaca Buku Tetapi Dari Bacaan Kita Terhadap Buku Buku Itu Juga Kita Harus Selalu Update Kita Kembangkan Dengan Kondisi Kondisi Yang Terkini Saat Ini Kita Harus Banyak Membaca Juga Banyak Berdiskusi Dan Banyak Mendengar Informasi Informasi Yang Lagi Aktual Di Publik Yang Berkaitan Dengan Hukum Tata Negara Karena Cara Belajar Mahasiswa Seperti Itu Karena Perkembangan Perkembangan Keilmuan Hukum Itu Sangat Dinamis Sangat Cepat Supaya Kita Asik Belajar Maka Apa Yang Ada Di Textbook Itu Yang Dibacaan Bacaan Di Buku Yang Sudah Lama Ditulis Itu Kita Coba Angkat Kita Kaitkan Dengan Persoalan Persoalan Aktual Yang Ada Saat Ini Jadi Kita Tari Membandingkan Antara Indonesia Dengan Amerika Coba Kita Bandingkan Misalnya Antara Indonesia Dengan Malaysia Perbandingan Yang Pertama Kalau Indonesia Itu Adalah Negara Yang Merdeka Karena Dia Berjuang Melawan Penjajah Ini Kita Bangga Sebagai Bangsa Indonesia Karena Kita Merdeka Itu Bukan Hadiah Dari Penjajah Kita Merdeka Itu Karena Kita Berjuang Baik Perjuangan Fisik Maupun Perjuangan Lewat Jalan Diplomasi Perjuangan Lewat Jalan Pikiran Jadi Orang Orang Depan Infader Kita Itu Mungkin Kalau Kita Hanya Berjuang Lewat Fisik Indonesia Merdeka Itu Lewat Perjuangan Bukan Hadiah Dari Penjajah Kita Sama Dengan Vietnam Kalau Vietnam Itu Kan Dijajah Oleh Perancis Demikian Juga Sejarah Al-Jasair Al-Jasair Itu Negara Yang Ada Di Eropa Itu Juga Dia Merdeka Karena Mereka Melakukan Perjuangan Jadi Dia Dijajah Datang Penjajah Mereka Melawan Penjajah Itu Nah Sementara Ada Negara Yang Merdeka Itu Karena Penjajahnya Sudah Bosan Di Situ Dia Sudah Tinggalkan Begitu Saja Penjajahnya Pergi Maka Dengan Sendirinya Negara Itu Menjadi Negara Yang Merdeka Salah Satunya Itu Contohnya Yang Dekat Filipina Filipina Itu Dulu Diduduki Oleh Spanyol Spanyol Pergi Datang Amerika Serikat Kemudian Amerika Serikat Meninggalkan Filipina Kemudian Filipina Menjadi Negara Yang Merdeka Jadi Mereka Tidak Berjuang Hanya Yang Menjajah Itu Sudah Pergi Akhirnya Negara Itu Menjadi Negara Yang Merdeka Nah Kalau Kita Bandingkan Indonesia Dengan Malaysia Kalau Bentuk Pemerintahannya Kita Apa Bentuk Negaranya Kita Berbeda Kita Negara Kesatuan Kalau Malaysia Itu Negara Negara Serikat Karena Ada Negara Negara Bagian Kesultanan Kesultanan Itu Di Negara Bagian Malaysia Ada Seperti Itu Jadi Mirip-mirip Amerika Ada Negara Bagian Sistem Pemerintahan Kita Juga Berbeda Karena Di Malaysia Itu Sistem Pemerintahannya Adalah Sistem Parlementer Kita Sistem Presidensial Makanya Di Amerika Ada Namanya Perdana Menteri Perdana Menterinya Itu Yang Berganti-ganti Memimpin Karena Di sana Sistem Pemilu Mereka Itu Partai Politik Yang Memenangi Pemilu Yang Mendapat Suara Mayoritas Di Pemilu Di Malaysia Itu Langsung Dia Memimpin Pemerintahan Jadi Kalau Partai A Yang Menang Mayoritas Di Pemilihan Umum Maka Partai A Itu Yang Membentuk Pemerintahan Dengan Menggandeng Koalisinya Tapi Kalau Indonesia Beda Lagi Indonesia Itu Di Pemilihan Umum Bisa Saja Partai A Yang Menang Tetapi Partai Kader Partai Lain Yang Menjadi Presiden Tidak Tidak Otomatis Kayak Dulu Waktu Pak SBY Jadi Presiden Dengan Pak Yusuf Kalla Itu Partai Demokrat Itu Bukan Partai Pemenang Pemilu Pada Saat Itu Tetapi Justru Yang Menjadi Presiden Adalah Partai Yang Minoritas Perolehan Suaranya Pada Saat Pemilu Tapi Dia Berhasil Mengantar Kadernya Calonnya Sebagai Presiden Karena Sistem Kita Yang Mengatur Seperti Itu Kalau Di Malaysia Tidak Kalau Di Malaysia Manakala Dia Sudah Menang Mayoritas Dalam Pemilihan Umum Maka Partai Tersebut Yang Akan Membentuk Pemerintahan Kemudian Kemudian Sistem Sistem Pemerintahan Kita Berbeda Bentuk Pemerintahan Kita Juga Berbeda Kalau Kita Bentuknya Republik Kalau Di Malaysia Itu Mungkin Kita Sebut Dengan Monarki Konstitusional Jadi Di sana Ada Yang Di Fertuan Agu Itu Yang Menjadi Simbol Dari Negara Malaysia Nah Kemudian Dikaitkan Lagi Kemarin Di Pembahasan Yang Dua Minggu Yang Lalu Kalau Dalam Konteks Relasi Antara Agama Dengan Negara Kalau Indonesia Itu Relasi Agama Dengan Negaranya Bersifat Simbiotik Saling Melengkapi Dia Tidak Integratif Dia Sekuler Juga Tidak Dipisahkan Tapi Kalau Malaysia Dia Mempunyai Satu Agama Resmi Islam Itu Di Malaysia Adalah Agama Resmi Negara Malaysia Beda Lagi Kalau Di Amerika Serikat Kalau Amerika Serikat Itu Dia Tidak Punya Agama Resmi Hubungan Antara Negara Dengan Agama Juga Tidak Simbiotik Seperti Di Indonesia Tetapi Di Sana Sekularistik Memisahkan Antara Urusan Agama Dengan Urusan Negara Urusan Agama Menjadi Urusan Individu Individu Dan Urusan Publik Menjadi Urusan Bersama Yaitu Yang disebut Dengan Urusan Negara Jadi Ini Variasi Variasi Yang Muncul Dalam Praktik Bernegara Nah Mungkin Lagi Kita Lihat Thailand Kalau Thailand Itu Tadi Kalau Indonesia Pernah Dijajak Oleh Belanda Malaysia Pernah Dijajak Oleh Inggris Ini Juga Sebelum Ke Thailand Itu Ternyata Penjajahan Juga Itu Menimbulkan Pengaruh Sistem Hukum Yang Berlaku Di Negara Itu Jadi Karena Kita Dijajak Oleh Belanda Maka Sistem Hukum Yang Berpengaruh Di Indonesia Itu Kalau Dipengantar Ilmu Hukum Anda Sudah Diajarkan Adalah Civil Law System Nah Sementara Malaysia Yang Dijajak Oleh Inggris Maka Hukum Yang Berpengaruh Di Malaysia Itu Sistem Hukum Yang Ada Di Malaysia Itu Dipengaruhi Juga Oleh Hukum Common Law System Karena Penjajah Itu Juga Meninggalkan Jejak Jejak Kebiasaan Hukum Di Masyarakat Yang Dia Tinggalkan Di Negara Jajahannya Jadi Ketika Satu Negara Menjajah Negara Yang Lain Maka Aturan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Negaranya Itu Di Adopsi Atau Diadaptasikan Di Negara Jajahannya Makanya Sampai Sekarang Hukum Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Itu Mau Tidak Mau Dipengaruhi Oleh Sistem Hukum Belanda Jadi Masih Ada Mungkin Masih Banyak Peninggalan Hukum Belanda Yang Masih Berlaku Dan Digunakan Di Indonesia Saat Ini Karena Memang Sistem Membentukan Sistem Hukum Indonesia Itu Banyak Dipengaruhi Oleh Sistem Hukum Belanda Termasuk Sistem Hukum Islam Hukum Adat Dan Kompensi Kompensi Internasional Jadi Hukum Nasional Kita Itu Bukan Dia Itu Hasil Dialektika Hasil Diskursus Pertemuan Antara Pengaruh Hukum Belanda Pengaruh Hukum Adat Yang Pernah Ada Di Nusantara Ini Termasuk Pengaruh Hukum Islam Karena Penduduk Nusantara Itu Adalah Mayoritas Beragama Islam Dan Karena Kita Adalah Bagian Dari Negara Yang Berdaulat Dan Melakukan Hubungan Hubungan Internasional Dengan Negara Lain Maka Mau Tidak Mau Hukum Hukum Yang Berlaku Negara Kita Juga Itu Dipengaruhi Dan Tidak Bisa Lepas Dari Pengaruh Kompensi Kompensi Internasional Yang Berlaku Di Dunia Seperti Itu Ya Kalau Kita Lihat Thailand Thailand Itu Salah Satu Negara Yang Tidak Pernah Dijajah Jadi Ada Negara Yang Tidak Dijajah Jadi Indonesia Dijajah Oleh Belanda Malaysia Dijajah Oleh Inggris Filipina Dijajah Oleh Spanyol Kemudian Ditinggalkan Spanyol Masuk Amerika Amerika Pergi Filipina Menjadi Negara Sendiri Thailand Ini Adalah Negara Yang Tidak Pernah Dijajah Jadi Bayangkan Hebat Thailand Ini Dia Tidak Pernah Dijajah Sama Dengan Denmark Sama Juga Dengan Ethiopia Sama Juga Dengan Jepang Saya Serta Penasaran Mana Negara Negara Yang Tidak Pernah Dijajah Ternyata Itu Selain Thailand Kalau Thailand Itu Sejak SD Saya Sudah Diajarkan Di Negara Negara Asia Yang Tidak Pernah Dijajah Itu adalah Thailand Ternyata Jepang Juga Tidak Pernah Dijajah Ethiopia Dan Denmark Juga Tidak Pernah Dijajah Kemungkinan Negara Negara Yang Tidak Pernah Dijajah Itu Seperti Denmark Dengan Ethiopia Itu Karena Mungkin Sumber Daya Alam Kurang Banyak Karena Yang Menarik Penjajah Itu Untuk Datang Ke Satu Wilayah Adalah Karena Sumber Daya Alam Yang Ada Di Wilayah Itu Sehingga Penjajah Ini Negara Negara Dari Eropa Itu Tertarik Untuk Mengambil Menguasai Suatu Wilayah Karena Dia Tertarik Dengan Sumber Daya Yang Ada Di Negara Thailand Itu Sistem Pemerintahannya Kalau Sistem Pemerintahannya Juga Parlementer Karena Disana Ada Perdana Menteri Bentuk Kerajaannya Juga Monarki Makanya Di Thailand Itu Ada Raja Ada Raja Thailand Dan Kalau Anda Ke Thailand Itu Tidak Sama Di Indonesia Kalau Di Thailand Itu Jarang Sekali Ada Poster Poster Kayak Di Bali Bali Yang Ada Setiap Orang Bisa Memposterkan Dirinya Kalau Yang Penting Ada Modal Kita Foto Bagus Pasang Bali Taruh Di Sudut Sudut Kota Kalau Di Thailand Tidak Seperti Itu Yang Banyak Itu Tidak Ada Se Meriah Itu Mungkin Karena Itu Adalah Negara Yang Bentuknya Kerajaan Jadi Tidak Boleh Disayangi Raja Yang Foto Yang Ada Itu Harus Ada Harus Fotonya Raja Tidak Boleh Orang Orang Sembarang Wajahnya Itu Menghiasi Ruang Ruang Publik Seperti Itu Jadi Bentuk Negaranya Bentuk Pemerintahannya Monarki Juga Kerajaan Sistem Pemerintahannya Adalah Sistem Parlementer Sistem Parlementer Itu Ditandai Dengan Pemisahan Fungsi Apa Pemisahan Fungsi Kepala Negara Dengan Kepala Pemerintahan Nah Sebenarnya Kita Di Indonesia Juga Pernah Menganut Sistem Parlementer Sejak Kita Merdeka Itu Dibawah Undang-Undang Dasar 45 Yang Sama Yang Sistem Presidensial Ternyata Juga Kita Pernah Menganut Sistem Pemerintahan Parlementer Bahkan Kita Juga Pernah Bentuk Negara Kita Itu Menjadi Negara Serikat Makanya Ada Republik Indonesia Serikat Jadi Setelah Kita Merdeka Beberapa Tahun Kemudian Kita Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Menjadi Negara Republik Indonesia Serikat Pada Saat Kita Menjadi Negara Republik Indonesia Serikat Negara Republik Indonesia Itu RI Itu Punya Kepala Negara Sendiri Namanya Mister Derif Ten Asad Makanya Kalau Orang Belajar Hukum Tata Negara Dia akan Menyebut Bahwa Setelah Soekarno Jadi Presiden Republik Indonesia Ada Satu Presiden Lagi Namanya Mister Derif Ten Asad Ini Yang Kadang-kadang Orang Kurang Pahami Ada Namanya MR Mister Derif Ten Asad Jadi Ketika Kita Menjadi Negara RIS Negara Republik Indonesia Itu Adalah Negara Bagian Dari Negara Republik Indonesia Serikat Dan RI Itu Dipimpin Oleh Seorang Yang Namanya Mister Derif Teng Asad Sehingga Ada yang Berpandangan Bahwa Presiden Republik Indonesia Itu Harus Masuk Beliau Ini Karena Dia Menjaga Kesinambungan Negara Republik Indonesia Ketika Negara Republik Indonesia Itu Bergabung Dengan Negara Republik Indonesia Serikat Ketika Konstitusi Kita Berubah Jadi Ini Adalah Saya Menyebutnya Ini Adalah Variasi Variasi Dari Hal Hal Yang Bersifat Umum Yang Diajarkan Di Ilmu Negara Sebagai Suatu Konsep Yang Umum Yang Masih Abstrak Tetapi Ketika Dipraktikan Dalam Praktik Bernegara Oleh Negara Negara Yang Ada Di Dunia Maka Itu Terjadi Variasi Variasi Terjadi Keragaman Antara Satu Negara Dengan Negara Yang Lain Jadi Saya Kira Untuk Sebagai Pengantar Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Selanjutnya Saya Akan Persilakan Anda Kita Berdiskusi Mungkin Sekitar Paling Lama 20 Menit Saudara Saudara Bisa Menyampaikan Apa Yang Sudah Saudara Baca Tadi Pada Saat Saya Beri Kesempatan Untuk Belajar Mandiri